Jadi dari namanya saja sudah terlihat bahwa foundation adalah suatu alas untuk kulit kita Semua menggunakan produk-produk lainnya, kita memakai foundation dulu untuk meratakan kulit wajah Karena pada wajah manusia itu kulitnya itu berbeda-beda, ada yang kemerahan, ada yang kuning langsat, ada juga yang coklat Karena suka memakai hijab, jadi kulitnya itu belang ya teman-teman Nah kita bisa memakai foundation untuk alas bedak agar wajah kita tidak terlihat belang Nah jadi inilah kegunaan foundation dulu Meratakan kulit wajah yang tadinya kulit wajah kita misalkan Dan disini saya akan mereview dari brand O2O ya teman-teman Nah disini saya akan mencoba di aplikasikan ke tangan ya teman-teman Lalu di tap tap, lihatlah hasilnya seperti apa, apakah bagus atau tidak Kalau menurut saya ini bagus ya teman-teman Dibandingkan foundation-foundation lainnya, saya lebih menyukai foundation dari O2O ini ya teman-teman Nih saya mencoba di aplikasikan tidak ke seluruh tangan tetapi hanya setengah saja ya teman-teman Ini saya hanya mengaplikasikan secara tipis-tipis ya teman-teman Jadi nggak banyak, karena memang ini hanya mencoba saja Lihat inilah hasilnya Jadi ini semakin siang itu foundation dari merek O2O ini Semakin siang itu bukannya bunyi atau bunyi itu kalpnya Jadi kayak semakin siang itu kok makin berantakan gitu makeupnya Tetapi kalau dari O2O ini hasil dari percobaan saya, hasil dari pemakaian saya Ternyata semakin siang itu malah semakin glowing Tapi glowingnya itu nggak kayak yang berminyak wajahnya, nggak sama sekali ya teman-teman Tapi bagus glowingnya itu gitu teman-teman Maka dari itu saya pakai brand O2O gitu Ini bukan endorse ya teman-teman Tapi ini real aja ya teman-teman sesuai pemakaian saya Entah mungkin cocok di kulit saya Atau mungkin emang kualitasnya baik bisa jadi ya teman-teman Oke oke jadi untuk varian warnanya itu ada apa saja sih Jadi hanya 2 varian warna Yang pertama yaitu natural dan yang kedua yaitu euphory ya teman-teman Ini yang pertama itu lebih putih dan yang kedua itu agak nude ya teman-teman Ya disini saya akan share juga ada 10 jenis foundation ya teman-teman Jadi ada macam-macam foundation itu kegunaannya juga macam-macam Ada yang untuk kulit berbinyak, ada untuk kulit normal dan lain-lain Nah disini yang pertama yaitu sheer foundation Jenis alas bedak ini cocok untuk jenis kulit normal Mudah diaplikasikan dengan cepat menyatu dengan warna kulit Serta wajah tampak lebih cerah dan bebas minyak ya teman-teman Dan untuk yang kedua yaitu oil based foundation Atau minyak yang tinggi menyebabkan alas bedak ini tidak cocok diaplikasikan pada semua jenis kulit Akan tetapi jenis alas bedak ini cocok diaplikasikan pada jenis kulit kering ya teman-teman Karena mau mengandung oil jadi ini lebih cocok diaplikasikan kepada jenis kulit kering ya teman-teman Dan selanjutnya yaitu cream foundation ya teman-teman Untuk cream foundation jadi kelebihannya itu Kandungan minyak dan teksturnya yang lebut Sangat bermanfaat untuk melembabkan kulit kering dan normal Selain itu tekstur creamnya yang halus Sangat bermanfaat menyamarkan perutan halus di wajah Dan untuk yang keempat yaitu matte foundation Untuk matte foundation tampilannya seperti ini ya teman-teman Kulit berminyak cenderung lebih rewel dengan berbagai produk kosmetik Terutama yang mengandung minyak Untuk alas bedak jenis matte foundation merupakan jenis alat bedak Yang tepat untuk kulit berminyak Jadi ini tepat untuk kulit berminyak Dan yang kelima ada stick foundation Nah jadi ternyata ada yang berbentuk stick juga ya teman-teman Nah jadi stick foundation itu Jika jenis kulit kamu berjerawat Sebaiknya pilih alas bedak jenis stick Karena bentuk stick menyebabkan pemakaian alas bedak ini minim Minim kontak langsung dengan kulit tangan yang kayak kuman Kita next untuk selanjutnya yaitu Ada dari mouse foundation Untuk mouse foundation alas bedak ini cocok untuk semua jenis kulit dan semua usia Alas bedak ini memiliki tekstur halus menyerupai busa Mouse foundation ini tidak mudah mengumpal Dan untuk yang selanjutnya yaitu dari tuweike Jenis alas bedak ini sangat unik dan cocok untuk semua jenis kulit Yang sembilan yaitu compact foundation Compact foundation ini adalah alas bedak tuyuan Yang merupakan gabungan antara alas bedak dan bedak tabur ya teman-teman Dan untuk yang terakhir yaitu Tinted moisturizer Nah jadi tinted moisturizer ini lebih tepatnya adalah Pelembab wajah yang disengkapi dengan pigment berwarna Sehingga bisa dijadikan alternatif untuk memberikan kesan warna lebih coklat pada wajah Namun foundation ini tidak bisa menutupi flek hitam pada wajah ya teman-teman Oke teman-teman jadi sekarang udah tau ya Dari brand auto oil itu seperti apa ya teman-teman Jadi khasiatnya itu seperti ini Jadi kelebihannya itu apa Dan ya seperti apa sih teksturnya ketika dipakai Nah sudah saya jelasin Dan tadi sudah saya coba di tangan saya juga Dan ya seperti itu ya Oh ya teman-teman jangan lupa Tonton video saya sebelumnya Yaitu tentang review kain-kain Jadi ada beberapa kain yang sudah saya review di video sebelumnya Di sana saya udah jelasin Apa sih kelebihannya Apa sih kekurangannya Dan bagaimana sih teksturnya Nah sebelum teman-teman beli baju Teman-teman laka baiknya Tau dulu sih bahannya itu seperti apa Kalau udah tau bahannya seperti apa Teman-teman bisa ngebandingin harganya itu kemahalan Apa enggak sih seperti itu Baiklah di video kali ini Dicukupkan sekian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke